Intro Guna meningkatkan generasi yang unggul berahlakul karimah dan religius lembaga dakwah Islam LDII Kalimantan Barat di Kota Pompianak menggelar karnaval anak soleh yang diikuti ratusan anak baik laki-laki dan perempuan Dalam karnaval anak soleh tersebut juga dirangkai dengan Bakti Kesehatan dan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bekerja sama dengan Bidokes Polda Kalimantan Barat Menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 lembaga dakwah Islam Indonesia Kalimantan Barat bersama Bidokes Polda Kalimantan Barat menggelar karnaval anak soleh dan Bakti Kesehatan dan Sosialisasi Cegah Stunting sekaligus menyerahkan bantuan 30 paket pendidikan pada rangkaian acara karnaval anak soleh di Pondok Pesantren Almukorobun di Jalan Suiknyuk, Kecamatan Pontianakota Dengan tema kreasi anak soleh, milenial kreatif dan unggul karnaval anak soleh ini diikuti kurang lebih tiga ratusan orang anak dari usia 5 hingga 12 tahun Dalam karnaval anak soleh ini, berbagai lomba juga digelar mulai dari lomba kaligrafi, pesenso, mewarnai dan lain sebagainya Tujuan Pertanakan PAS untuk tahun 2020 ini kita ingin meningkatkan kualitas generasi Pontianak dan meningkatkan kualitas generasi yang untuk tujuan menjadi profesional dan religius Harapannya ya, agar generasi-generasi Pontianak, LDI di Pontianak bisa menjadi generasi yang religius, profesional, bisa berakhlakul karimah bisa selalu menanamkan budaya-budaya Indonesia itu sendiri Sementara itu menurut Kabupaten Doktes Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Polisi Walujo Nugroho mengatakan TNI Polri saat pandemi mampu membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 Sehingga TNI Polri berkewajiban mensukseskan program penurunan stunting yang saat ini menjadi fokus pemerintah TNI Polri diminta oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting Kebetulan memang di Kalimantan Barat ini angka stunting cukup tinggi, kurang lebih 17 persen Harapannya bisa diturunkan Terkhusus dari Polri sendiri untuk bidang ketukeran dan kesehatan Polda Kalimantan Barat juga mendapatkan perintah dari Pus Kokes Polri agar membantu pemerintah dalam menurunkan stunting mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pada hari ini Alhamdulillah kembali kita kolaborasi melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bernilai positif pertama kita diedukasi bagaimana cara penanganan penurunan angka stunting itu yang pertama terus yang kedua kami diberikan sebuah support yang luar biasa yaitu pemeriksaan dan penguatan gratis tentu ini satu langkah yang kami anggap nilai bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga dirasakan manfaatnya bagi keluarga besar LDI Susanto menambahkan sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada bidoknya Polda Kalimantan Barat yang telah bekerjasama memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat apalagi ini dalam rangka menyiapkan generasi unggul Indonesia Dari Pontianak, Rian Yujaya Ainews melaporkan Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumahu khairo telah menonton Terima kasih kerana menonton